Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa ketemu lagi di video ini. Dan untuk video kali ini saya akan membahas salah satu alat produksi yang bermanfaat banget buat kalian, para content creator, atau buat teman-teman yang hobi bikin film pendek, bikin video intinya. Pokoknya anak-anak sinematografi, anak-anak film pendek, pasti butuh banget alat yang satu ini. Alat apa itu? Simak video ini. Ya, jadi teman-teman ini dia ada on camera monitor dari Ville World dengan serial nomornya F6 Plus. Jadi ini adalah kamera monitor keluaran terbaru dari Ville World. Dan saya rasa juga kalau misalnya kalian searching di YouTube, itu reviewer Indonesia kayaknya belum ada yang review benda yang satu ini. Mudah-mudahan saya jadi yang pertama nge-review ini. Dan kalian bakal lihat fitur apa aja yang ada di Ville World F6 Plus ini. Yang jelas kalau misalnya kita lihat di kotaknya, ini udah ada tulisan 3D LUT, artinya ada fitur 3D LUT di dalamnya. Kemudian fitur touchscreen dan bentang layarnya 5,5 inch dengan 4K. Wah, jadi ini pasti monitor yang menarik banget buat kita review. Jadi langsung aja kita unboxing apa aja yang kita dapetkan dan kalau misalnya kita beli Ville World F6 Plus ini. Oke, jadi kalau misalnya covernya udah dibuka, itu kotaknya putih kayak gini. Dan ini saya suka banget sih, ada quote kayak gitu ya. Ada on camera monitor, see and capture every detail with confidence. Jadi kayak lihat, kemudian capture setiap detail dengan rasa percaya diri. Keren banget. Jadi sedetail itu ya. Kalau misalnya kita lihat gambar pakai monitor ini. Oke, begitu dibuka. Seperti biasa, kita akan ketemu yang namanya user manual atau manual book. Kemudian ini ada apa ini? Touchscreen operating system. Oke, kita sinkerin dulu. Nah, kemudian langsung bakal ketemu unitnya, teman-teman. Nah, ini dia unitnya dibungkus sama plastik doff. Oke, seperti ini. Kita akan bahas nanti. Kita buka dulu isinya apa aja. Selanjutnya kita dapet, oke ini kabel HDMI. HDMI itu micro HDMI. Panjangnya sekitar 1 meter. Kemudian kita dapet juga L-bracket. Ini buat mountingnya, supaya bisa dipasang di atas kamera atau di atas tripod kalian. Terus kita juga dapet sun hood. Ini hood buat monitornya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin video panas-panasan, gak usah khawatir, kalian silau untuk ngeliat screennya. Oke, sekarang kita langsung aja bahas build quality dari monitor kamera field world. F6 Plus ini, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari build quality, kalau dari bobotnya, ini berasa padat. Berasa berat. Jadi ini bener-bener berbeda dari monitor yang pernah saya pegang yang seukuran ini. Yang jauh lebih ringan. Ini terasa berat, terasa padat. Jadi yang pasti komponen di dalamnya jauh lebih bagus pastinya. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian sebelah sini, teman-teman. Itu ada HDMI in, kemudian ada HDMI out, ada juga DC out 8V. Terus kalau kita lihat di bagian atas, itu ada tombol on off dan tombol touch. Jadi kalian bisa ngeaktifin touch screennya itu dengan tombol ini. Dan bisa nyalain sama matiin monitor ini dari atas juga. Terus di bagian sebelah sini ada scroll menu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke menu, terus kita bisa scroll atas, bawah, kiri, kanan itu pakai fitur yang satu ini. Kemudian untuk di bagian bawah, itu kalau kita lihat ada slot SD card. Ini gunanya buat kalian masukin 3D load-nya, kalian masukin framework terbaru, bisa update dari sini. Terus ada juga DC in 12V dan ada mounting-nya. Lobang mounting buat yang tadi, L-bracket-nya. Terus yang terakhir ini juga ada jack audio buat earphone-nya. Ini keren banget. Ini bermanfaat banget buat kalian para DOP. Terus di bagian sini juga ada lubang buat masang bracket-nya. Di atas pun juga ada. Jadi dia punya 3 lubang untuk masang bracket. 1, 2, 3. Sebelah atas, sebelah kiri, dan sebelah bawah. Terus teman-teman di bagian belakang, ini ada slot buat baterai. Jadi monitor ini juga bisa pakai baterai dari tipe LPE6. Kalau saya nggak salah sebut ya. Jadi kalian bisa pakai baterai yang biasanya digunakan sama camcorder kayak Sony LP apa gitu ya. Terus, nih baterai yang dipakai ama Lighting 2 di sini juga pakai baterai yang bisa digunakan di monitor ini. Jadi buat amannya sih kalian beli aja baterai itu karena harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, selanjutnya kita bakal bahas fitur apa aja yang ada di dalam monitor ini. Setelah kita nyalakan monitornya, kita akan langsung lihat ada menu apa aja di dalam monitor ini. Oke teman-teman, ini kita sudah hidupkan dengan tombol on-off di bagian atas. Dan di sini saya menggunakan Sony Alpha 6400 untuk koneksi ke monitor Feelwork F6 Plus ini. Nah, di sini dia punya fitur touchscreen. Jadi untuk mengaktifkan fitur touch-nya, kita tinggal klik satu kali di bagian tombol on-off. Nah, ini untuk saat ini fitur touch-nya belum aktif. Jadi di sini masih manual. Kalau misalnya mau ke tombol menu tinggal di bagian atas di sini. Nah, tombol menu di situ. Untuk mengaktifkan fitur touch-nya, kita tekan satu kali di bagian atas. Oke, touch on. Kita udah bisa touchscreen. Untuk ke menu setup tinggal tap dua kali seperti ini. Dan fitur menunya muncul di sebelah kiri. Kita cek satu-satu. Di bagian sini ada fitur histogram, focus assist, audiometer, zebra, monochrome, dan false color. Untuk histogram, posisinya off semua ya. Kita coba aktifkan untuk histogram. Kita akan ketemu histogram di sini. Kemudian untuk focus assist itu, kita bisa lihat kalau on, ada focus level, focus color. Jadi ini buat cari fokus peaking ya. Ini kayaknya viking mode. Kita coba dulu. Pencarian fokusnya. Kalau di setup manual, biasanya akan ada kuning-kuning seperti itu. Oke. Mungkin nggak kelihatan. Kita coba ke fitur berikutnya. Ada fitur audiometer. Nah, ini fitur audiometer. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol record, itu audionya bakal muncul di situ. Jadi kita bisa lihat audionya masuk atau nggak. Selanjutnya ada fitur apa lagi di sini. Kita cek ada fitur zebra. Oke. Itu ya bener-bener kayak zebra. Terus monochrome. Zebra kita off-kan dulu. Fitur monochrome berarti harusnya hitam putih. Bener. Oke, ini jadi... Wah, keren ya. Misalnya hitam putih. Terus berikutnya ada false color. Gray-nya kita matiin dulu. Oh, monochrome-nya ada pilihan. Gray. Oke, no. Monochrome. Kita aktifin yang false color-nya. Oke, ini false color. Jadi kayak gitu. Ya. Berikutnya kita ke bagian bawah. Ini ada safety maker. Ini apa ya? Oh, oke. Center maker. Oh, ini. Kalian lihat ada panah di situ? Ya, kelihatan harusnya. Matiin dulu. Mat maker. Oh, ini 16 banding 9. Jadi kita bisa... Kalian lihat. Itu udah 16 banding 9. Atau kita mau pake yang 16 banding 10. 4 banding 3. 1, 8, 5. Itu 2. Pokoknya gitu. Itu marking gitu ya. Tanda gitu. Dan itu bisa disetting juga. Wah, keren sih ini. 16 banding 9. Standar buat video. Marker color-nya bisa diganti warna merah. Green ya. Lihat itu. Blue. Kalau saya sih green sih. Oke. Kita ke menu berikutnya. Di sini ada... Underscan mode. Oke. Oke. Ini video 16 banding 9 sama auto anamorphic mode. Wah, ini menarik sih. Ini fitur yang berguna buat anak-anak sinematografi. Saya sih nggak terlalu paham yang soal ini. Oke. Tadi ternyata baterainya abis, teman-teman. Nih ya. Jadi saya ganti sama DC-in yang 12 volt. Sekarang udah nyala. Jadi opsi power-nya itu bisa pake baterai ataupun pake DC-in. Kita lanjutin yang tadi. Itu kita sampai di flip. Jadi flip ini itu tadi. Ini buat kalian mau balikin monitor-nya. Buat jadi monitor ini kan di bagian belakang seperti ini. Kalau kalian balikin ke depan. Kalian tinggal flip horizontal atau vertical. Jadi ya. Ini sebenarnya terbalik. Tuh kan. Lihat. Oke. Itu bisa vertical, bisa horizontal. Kemudian bisa zoom times. Ini harusnya ada zoom-nya. Tuh bisa di-zoom. Zoom. Bisa di-zoom in, zoom out. Oke. Bisa freeze. Oke. Tuh. Oke. Ya. Pixel to pixel-nya juga bisa. Dinyalain. Oke. Kelihatan. Oke. Terus. Ada fitur RGB. Nah ini dia. Fitur yang keren. Kita bisa aktifin fitur load-nya. Ada S-Log 2 juga. Pilihannya. Kemudian ada S-Log 3. Ada V-Log. Ada. Log C. Wah ini jadi bisa digunakan. Macem-macem kamera. S-Log. V-Log. Buat Panasonic. Buat Sony. Jadi kalian bisa pakai. Nah ini bisa. Load import-nya. Pakai SD. Itu tadi kan. Saya jelasin bahwa disini ada. Ada SD card input-nya. Di bagian bawah. Jadi ini bisa dimasukin load-nya ke situ. Terus. Disini juga bisa atur color temperaturnya. Ada backlight-nya. Brightness-nya. Contrast. Saturation. Hue. Sharp. Wah lengkap. Lengkap banget teman-teman. Dan. Kemudian kita ke. Ini kita selamatkan dulu. Kalau di bagian setting. Itu ada backlight. Ada. Language-nya. Transparasi. Ya standar lah ya. Frameware-nya. Bisa di update. Sekarang pakai versi yang F1.6. Oke. Jadi kayak gitu aja nih. Kayaknya. Fitur yang ada di Ville World ini. Mudah-mudahan ini membantu kalian. Buat yang lagi cari. Monitor on cam yang bagus. Oke. Jadi teman-teman. Seperti itu kira-kira. Fitur-fitur yang ada di dalam. Ville World F6 Plus ini. Dan menurut saya pribadi. Saya bisa simpulkan bahwa. Ini adalah monitor yang. Sangat bermanfaat banget. Apalagi buat. Kalian yang. Aktif di dunia. Konten kreatif ya. Bikin video gitu ya. Bikin film pendek. Dan lain sebagainya. Karena. Fitur touch screen-nya. Itu sangat menolong. Menurut saya. Karena sekarang juga. Kalau misalnya kita beli kamera. Rata-rata. Kamera jaman sekarang. Baik itu DSLR. Maupun mirrorless. Udah banyak yang pakai. Fitur touch screen. Karena memang itu mempermudah. Jadi proses kita. Buat kerja. Jauh lebih gampang. Jadi segitu aja video kali ini. Dan mudah-mudahan. Kalian dapat manfaat. Dari menonton video kali ini. Nah buat kalian. Yang pengen cari monitor ini. Kalian cek langsung. Di kolom deskripsi di bawah. Saya udah cantumkan. Tempat pembeliannya. Link pembeliannya. Terus kalian juga bisa. Langsung ke website-nya. Untuk melihat detailnya. Lebih lengkap. Jangan lupa juga. Buat klik like. Kemudian komen. Dan share video ini. Ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian. Juga pada tau. Dan buat kalian. Juga yang pengen ngobrol-ngobrol. Atau pengen sharing. Tentang fotografi. Langsung aja ke Instagram saya. Di akatitiktika. Jangan lupa kalian follow juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha. Saya wassalam. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax